. Viral sebuah video di media sosial sejumlah warga tengah mengevakuasi sepeda motor milik wisatawan yang nyangkut di pohon setinggi 3 meter. Kabarnya, motor wisatawan itu nyangkut di atas pohon setelah mengalami remblong di tikungan Gotian, Jalan Pacet-Cangar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Minggu 30 April sore. Akibatnya dua wisatawan tersebut mengalami luka-luka dan patah tulang setelah mengalami kejadian naas itu. Kedua wisatawan itu ialah Finda Rizki Putri Marta Sari warga Desa Bendogrit, Kecamatan Sananwetan, Kabupaten Blitar yang mengalami luka patah di bahu. Sementara pengendara motor bernama Ahmad Nurcahyo Perdana, warga Desa Lebani Soko, Kecamatan Wuringin Anom, Kabupaten Gresik mengalami shock dan penuh dengan sekampadi. Dalam video yang beredar seperti yang diunggah oleh akun Instagram Mezzo Zone, tampak sejumlah relawan tengah mengevakuasi motor Matic berwarna merah yang tersangkut di atas pohon. Terlihat dalam video, motor dengan jenis Honda Vario Nopol W4403BZ itu tersangkut di atas pohon yang cukup tinggi. Sementara dua pengendara motor Ahmad Nurcahyo Perdana berusia 27 tahun dan Finda Rizki Putri Marta Sari berusia 18 tahun langsung dibawa ke Kerumah Sakit Sumber Gelagah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto untuk mendapat perawatan. Diketahui, volume kendaraan wisatawan yang melintas di jalur wisata Pacet Cangar pada libur panjang akhir pekan kemarin memang cukup tinggi. Selain motor yang tersangkut di pohon, sejak pagi setidaknya sudah ada empat kejadian kecelakaan akibat remblong di jalur tengkorak tersebut. Total sudah ada tujuh korban wisatawan mengalami luka-luka sejak pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!